Tidak hanya Indonesia, organisasi Hizbut Tahrir yang berdiri sejak 1953 telah menyebar kebelahan dunia lainnya. Dan organisasi ini dianggap membahayakan dan juga meresahkan di sejumlah negara, sehingga dilarang. Indonesia bukan negara pertama yang melarang keberadaan Hizbut Tahrir. Dan berikut ini adalah ulasannya. Kita akan melihat. Kita akan pergi ke negara yang pertama yaitu Jerman, di mana di tahun 2003 pemerintahan menteri dalam negeri Otto Schilly, Hizbut Tahrir ini dilarang untuk melakukan kegiatan apapun. Dan melarang organisasi tersebut karena dianggap telah menyebarkan kebencian. Dan tidak hanya di Jerman, kita akan menuju ke negara berikutnya yaitu Turki, di mana di tahun 2009 Turki juga melarang Hizbut Tahrir karena dianggap mengancam keamanan negara. Dan di tahun 2009 ini Satuan Keamanan Negara Turki menangkap sekitar 200 warga yang dicurigai terkait dengan Hizbut Tahrir. Hingga saat ini aksi penangkapan para anggota Hizbut Tahrir masih terus dilakukan. Oke, berikutnya adalah negara yang ketiga, yaitu Rusia, di mana di Rusia Mahkamah Agung ini menempatkan Hizbut Tahrir yang disebut sebagai organisasi Party of Liberation ini ke dalam daftar organisasi perlarang. Di tahun 2005, 9 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Hizbut Tahrir Rusia diadili. Dan pada Oktober 2015, sebanyak 20 pendukung Hizbut Tahrir ditahan di sekitar kota Moskwa. Dan selanjutnya, setelah Rusia ini adalah negara yang keempat, yaitu Mesir, di mana di Mesir ini Hizbut Tahrir dilarang di tahun 1974 setelah ada usaha untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kemudian hingga kini organisasi tersebut masih aktif, walaupun tidak diakui oleh pemerintah Mesir. Lalu selanjutnya, kita akan menunjukkan negara kelima, yaitu Tunisia. Dan di Tunisia, organisasi Hizbut Tahrir dianggap radikal dan juga merusak ketertiban umum. Pengadilan militer diminta untuk melarang keberadaan organisasi tersebut. Di tahun 2016, pengadilan setempat memperlakukan pelarangan Hizbut Tahrir. Tadi kita sampai ke negara yang ke-6, berarti sekarang kita akan menuju ke tujuh, yaitu Asia Tengah. Jika kita lihat pemerintah di Asia Tengah, organisasi Hizbut Tahrir ini bahkan dilarang untuk menjalankan kegiatan di seluruh negara Asia Tengah. Seperti Uzbekistan, kemudian Kyrgyzstan, Tajikistan, dan juga Kazakhstan. Pasalnya Hizbut Tahrir dianggap telah menyuplai senjata ilegal untuk operasi teroris di Asia Tengah. Kemudian selanjutnya, kita menuju ke negara yang ke-8, yaitu Indonesia. Di tanggal 8 Mei, pemerintah resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Menko Polhukam Wiranto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sedikit kembali, tadi saya sempat terlewat sedikit di mana nomor 6, masih ada satu negara lagi, yaitu Bangladesh. Di Bangladesh ini pemerintahnya menyatakan Hizbut Tahrir dilarang karena mengancam perdamaian. Nah, itu dia tadi adalah negara-negara yang memang ya, Anissa, melarang adanya Hizbut Tahrir. Dan Indonesia adalah yang terakhir, sama dengan saat ini, yaitu pada tanggal 8 Mei kemarin. Ya, setidaknya ada tujuh negara lagi sebelumnya yang memang sudah melarang Hizbut Tahrir ini untuk ada di negaranya, karena memang mengancam perdamaian. Ada juga beberapa kali mengadakan upaya kudeta, begitu yang tentunya mengancam kemerdekaan sebuah negara. Terima kasih telah menonton!